Intro Halo teman-teman kembali lagi di ODL Channel Di video kali ini masih seputaran tentang Microsoft Word yaitu cara menghilangkan garis merah di Microsoft Word Ketika kita menggunakan Microsoft Word, kita sering melihat garis merah atau hijau kata-kata yang kita tulis seperti ini Garis merah tersebut merupakan salah satu fitur yang sudah ada di aplikasi Word Fitur ini memiliki nama Proofrate yang bermanfaat untuk melihat ada kesalahan kata-kata maupun susunan kalimat atau tidak garis merah yang muncul tersebut Menandakan ada kesalahan kata atau kalimat Dan anehnya garis ini akan muncul di banyak tulisan teman-teman Sebetulnya hal ini tidak terlalu mengagetkan karena Proofrate yang kamu gunakan yakni bahasa Inggris Sementara kamu menulisnya dengan menggunakan bahasa Indonesia Maka dari itu, untuk menghapus garis merah di Word menjadi salah satu solusinya Langkah pertama untuk menghapus garis merah di Word yaitu dengan membuka aplikasi Microsoft Word Teman-teman bisa membuka dokumen yang telah tersimpan atau halaman baru di Word Setelah itu, cari menu file di sudut kiri atas dan klik menu tersebut Setelah teman-teman mengklik menu file, muncul beberapa pilihan Teman-teman tinggal memilih menu option yang ada paling bawah Setelah klik dan masuk ke menu option, teman-teman pilih menu profing Di mana menu profing itu berada di bagian kiri setelah menu general dan display Setelah mengklik menu profing, selanjutnya cari kolom Check Spring as UTP Dan Mark Grammar Error as UTP Kemudian hilangkan tanda checklist di kedua kolom tersebut Jika sudah, teman-teman tinggal klik OK Oke selesai dan teman-teman bisa lihat garis merahnya sudah hilang Jadi begitu saja tutorial untuk menghilangkan garis merah yang ada di Microsoft Word Semoga video ini bisa membantu Terima kasih sudah menonton sampai habis Apabila teman-teman punya pertanyaan tanggapan atau hal lainnya Silahkan tulis di kolom komentar yang ada di bawah Like video ini apabila kalian suka Subscribe bila perlu Sampai jumpa di video saya selanjutnya Bye-bye